Sepasang naga lembah iblis jilid 11. Yang Cien menjadi girang sekali dan dia cepat memberi hormat. Lo Cien Pwee adalah seorang bijaksana yang dapat mempertimbangkan dengan adil. Saya pun berjanji akan membantu sekuat tenaga, Lo Cien Pwee titik. Pendeta wanita itu lalu pergi meninggalkan Yang Cien dan mengejar muridnya. Akan tetapi, sampai di tempat tinggal para anggota Tian Lipang, ia tidak menemukan muridnya. Dicari kemana pun tidak ada dan tidak ada seorang pun murid yang mengetahui. Ketika akhirnya ada yang memberitahu bahwa muridnya itu pergi menuju keperkemahan yang kabarnya menjadi tempat tinggal sementara dari rombongan dari kota raja yang dihadiri pula oleh Kok Sului, ia merasa khawatir sekali. Tahulah ia bahwa muridnya itu agaknya hendak mencari Lai Seng. Maka tergesa-gesa ia kembali ke tempat tinggal Yang Cien. Ada apakah Lo Cien Pwee kembali ke sini? Tanya Yang Cien khawatir. Yang Tai Hiap, tolonglah kami. San Nyo pergi ke tempat tinggal Lai Seng dan burunya. Aku khawatir sekali. Titik. Mari kita susul ke sana. Lo Cien Pwee kata Yang Cien yang mengkhawatirkan keselamatan gadis itu. Sementara itu, San Nyo memang sudah mendengar bahwa rombongan Kok Su juga menghadiri pemilihan Beng Cu itu, dan Arna Ia mendengar bahwa Lai Seng adalah murid Kok Su. Koma maka ia tidak pulang ke perkemahan Tian Lipang melainkan langsung saja menuju ke perkemahan Kok Su dengan semua pengikutnya. Ia mengambil keputusan untuk menyelesaikan urusannya hari itu juga, tidak menanti sampai pemilihan Beng Cu. Ia harus menemui Lai Seng. Tak jauh dari perkemahan itu, bertemulah ia dengan seorang wanita cantik yang pesolek. Wanita itu bukan lain adalah bong KWIHWA, istri Lai Seng yang juga ikut datang ke tempat itu. Begitu melihat KWR San Nyo, KWIHWA segera teringat bahwa inilah gadis yang dulu disangkaji Goat dan menjadi korban perkosaan suaminya. Maka ia menyambut dengan senyum mengejek di mulutnya. Ada urusan apa engkau datang mendekati perkemahan kami. Tanpa izin engkau tidak boleh memasuki daerah perkemahan kami. Bentaknya ketusia tidak cemburu karena gadis ini pernah digauli suaminya, akan tetapi mendongkol karena ternyata gadis ini bukan Jigoat seperti yang dikehendaki suaminya. Kalau suaminya menjadi mantu Perdana Menteri, setidaknya ia pun akan terangkat gerejatnya. Akan tetapi gadis ini bukan Jigoat dan hal itu menyebalkan hatinya. San Nyo sedang marah dan sedih, melotot ketika disambut ucapan kasar itu. Aku tidak memasuki daerah perkemahan siapa-siapa, aku datang untuk mencari orang yang namanya Lai Seng. Hem, orang yang namanya Lai Seng itu suamiku, tahu. Mau apa engkau mencari-cari suamiku dan apa yang engkau harapkan darinya? Hayo katakana titik. Hampir meledak dada San Nyo menghadapi wanita yang mengaku istri Lai Seng itu. Jadi Lai Seng sudah beristeri. Hal ini membuat dia semakin marah kalau membayangkan bahwa mungkin sekali pelakunya adalah Lai Seng. Suamimu telah melakukan fitnah keji terhadap Tai Hiap. Yang Cien dan aku akan menanyainya tentang fitnah itu. Panggil dia ke sini titik. KWI HWA mengerutkan alisnya. Hem, jadi akal suaminya untuk mengadu domba antara Tian Lipang dan Hei Kai Pang agaknya juga gagal. Gadis ini agaknya tidak percaya bahwa pemerkosannya adalah Yang Cien. Kalau begitu percuma saja mereka memergunakan siasat melakukan fitnah itu titik. Tidak perlu engkau bertemu suamiku, kalau ada urusan, cukup dengan aku. Titik. Aku tidak mempunyai urusan denganmu, panggil dia keluar titik. Tidak sudi titik. Kalau begitu, biar aku mencarinya sendiri titik. Perempuan tak tahu malu, lupakah engkau bahwa Lai Seng sudah mempunyai istri? Engkau minta digauli lagi ya? San Nioh tersentak kaget. Digauli lagi? Matanya terbelalak memandang wajah wanita yang pesolek itu. Ah, jadi, jadi, dia yang menggauliku waktu itu. Dia yang memperkosaku waktu itu. Tanda tanya KWIHWA merasa sudah kesalahan bicara, akan tetapi karena siasat mengadu domba itu tidak berhasil, tidak mengapalah ia berterus terang untuk menghina gadis ini. Benar, suamiku yang dulu menikmati tubuhmu. Dan engkau datang mencarinya untuk minta lagi, ya? Tak tahu malu titik. San Nimar menjerit dan pedangnya berkelebat menyerang. Ia marah dan benci sekali, kepada Lai Seng, kepada wanita yang menjadi istrinya, kepada siapa saja. Sekarang telah terbongkar rahasia itu dan ternyata benar Lai Seng yang telah memperkosanya. Lai Seng yang jahat, yang sudah memiliki istri yang juga bukan manusia baik-baik ini. Ia menyerang dengan sengit sehingga mengejutkan KWIHWA yang segera. Mengelak dengan loncatan ke belakang, lalu ia pun mencabut pedangnya. Terjadilah perkelahian yang seru antara murid Tian Lipang dan Putri Sinti KWIung ini. Bunyi pedang mereka berkerontangan dan teriakan-teriakan mereka penuh kebencian. Sampai sepuluh jurus mereka berkelahi, belum juga ada yang terdesak, akan tetapi tiba-tiba muncul Lai Seng, Hai, ada apa ini teriaknya? Ini ia perempuan itu, perempuan tak tahu malu, sekarang datang mencarimu, kata KWIHWA sambil melompat ke belakang. Sanimar menahan pedangnya dan memandang kepada Lai Seng dengan penuh kebencian. Lai Seng juga segera mengenal gadis yang dulu disangkaji Goat dan diperkosanya dengan bantuan istrinya itu. Hei, Nona, ada apakah engkau mencari aku titik? Aku hendak bertanya tentang fitnahmu terhadap Yang Cien Tai Hiap. Dia bukan pelakunya dan engkau melakukan fitnah terhadap dirinya. Hayo mengaku terus terang bahwa engkau lah yang melakukan perbuatan diadap atas diriku itu dan bukan Yang Cien Titik. Lai Seng menjadi gugup, karena tidak menyangka gadis itu akan menuduhnya demikian. Sudahlah, siasat mengadu domba tidak berhasil, aku telah mengakuinya, kata KWIHWA. Lai Seng tersenyum, memang benar, dan karena sudah terlanjur, bagaimana kalau engkau menjadi selirku, sayang Titik? Kemarahan San Nima memuncak. Kalian harus mati di tanganku mentaknya dan kini ia menyerang dengan sengit. Odangnya berkelebat membacok ke arah leher pria itu, akan tetapi Lai Seng menggerakkan sulingnya untuk menangkis. Terang inget tanda seru. Bunga api berhamburan dan San Nima agak terhoyung ke belakang. Biarpun ia tahu bahwa Lai Seng lihai sekali apalagi di situ terdapat istrinya yang juga amat lihai, akan tetapi dendam sakit hati dan kebenciannya yang sudah memuncak membuat ia lupa diri dan lupa bahaya. Ia menyerang terus dan kini ia dikeroyok dua oleh suami istri itu Titik. Keadaan menjadi berat sebelah dan suatu saat suling di tangan Lai Seng menghantam pundaknya, membuat ia terhuyung dan pedang di tangan KWIHWA menusuk lambungnya. San Nio berteriak, pedangnya terlepas dan ia meloncat lari sambil mendekap lambungnya yang terluka parah. Sudahlah, jangan kejar, ia sudah terluka parah, kata Lai Seng kepada istrinya dan mereka lalu kembali ke perkemahan rombongan koksu. Rombongan koksu terdiri dari orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi karena koksu bermaksud menguasai dunia Kang O dan kalau mungkin akan menanamkan seorang pembantu agar dapat menjadi Beng Cu menguasai Kang O. Di antara mereka terdapat Lai Seng dan istrinya, Sin Chu KWI O dan Tian Te Chiu KWI, Gu Moko si tinggi kurus muka kerbau yang bersenjata sepasang kapak, dan Wang Ho Sem Kou yang terdiri dari tiga orang bersaudara yang tinggi besar dan lihai. San Nima menahan rasa nyeri di lambungnya dan ia melarikan diri secepatnya menuju ke perkemahan Tian Lipang. Akan tetapi di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Im Yang Tukou dan Yang Chien yang berlari hendak mengejarnya. San Nio tanda selu Subo. Ah, Subo, Te Cu tanda selu San Nimao terhuyung dan segera dirangkul oleh burunya. Im Yang Tukou terkejut melihat lambung itu bercucuran darah. Cepat ia menotok beberapa jalan darah untuk menghentikan keluarnya darah. Akan tetapi ia melihat bahwa luka yang diderita muridnya itu parah bukan Min. San Nio, apa yang terjadi tanda tanya Subo, Te Cu bertemu Lai Seng. Ternyata dia, dia yang dulu, memperkosa Te Cu. Yang Tai Hiap, maafkan aku. Subo, aku tidak kuat lagi, dia dan istrinya, membunuhku, Subo. Ia terkulai dan tewas dalam rangkulan Subonya. San Nio. Ah, San Nio. Im Yang Tukou menghela nafas berulang-ulang, betapa buruk nasibmu titik. Kwee Syo Chia, tenangkan arwahmu, aku berjanji kelak akan membalaskan sakit hati ini kata Yang Chien mengepal tinju. Sekarang pun Pini akan menuntut kepada Kok Su kata Im Yang Tukou setelah merebahkan tubuh muridnya yang sudah menjadi mayat dan ia bangkit berdiri. Maaf, locian PWE, saya kira tidak ada manfaatnya, bahkan akan merugikan. Mereka itu licik sekali. Kalau locian puan menuntut dan marah di sana, mereka akan menuduh locian PWE mencari keributan atau akan memerontak terhadap orang pemerintah titik. Akan tetapi ini buktinya mereka telah membunuh murid putitik. Mereka dapat saja mengatakan bahwa murid locian PWE yang menyerbu ke sana dan menyerang lebih dulu dan hal itu mungkin terjadi. Lalu apa yang hendak locian PWE katakan? Locian PWE tentu tidak tega untuk membeberai biang telah menimpa diri nona KWE, bukan? Sudahlah, kita rawat jenazah ini dan kita terpaksa bersabar sampai pemilihan Beng Cu selesai. Masih banyak waktu untuk membalas dendam. Ingat, urusan perjuangan jauh lebih penting daripada urusan pribadi bukan titik. Ini yang Tukau merangkap kedua tangannya. Sian Chai, engkau memang seorang muda yang bijaksana sekali, Tai Hiap. Engkau telah menyadarkan pini dari perbuatan bodoh yang terburu nafsu. Mari kita rawat jenazah ini. Yang Chien lalu memondong jenazah itu dan membawanya kembali ke perkemahan Tian Lipang, disambut dengan kesedihan oleh para murid Tian Lipang. Pemakaman dilakukan secara sederhana di perkemahan itu juga OO 0DW 0O saat yang dinanti nanti oleh semua orang itu pun tiba. Kini tempat itu sudah penuh tamu yang membuat perkemahan di sekitar panggung itu. Tepat pada hari itu setelah matahari naik, Chu Lokai sebagai pihak yang mengirim undangan naik ke atas panggung. Setelah memberi hormat kepada semua tamu yang sudah memenuhi sekitar panggung itu, bermacam-macam, Chu Lokai lalu berkata dengan suara lantang. Chu yang terhormat, sayalah mewakili Hei Kai Pang yang mengambil kehormatan mengundang Chu sekalian ke tempat ini untuk mengadakan pemilihan Beng Chu. Karena ini kepentingan kita semua, maka kami bukanlah penyelenggara, hanya pengundang saja dan selanjutnya diayarlah lebih dahulu kita semua memilih seorang untuk dijadikan pengatur pemilihan Beng Chu. Harap saudara sekalian memilih wakil masing-masing agar dapat dibentuk suatu kelompok yang akan mengatur jalannya pemilihan Beng Chu dan menjaga tata tertip-titik. Segera terdengar sambutan suara-suara yang mengajukan calon wakil masing-masing. Chu Lokai mengangkat tangannya minta agar semua orang tenang. Harap mengajukannya satu demi satu agar kami di sini dapat mencatat dan mendengarnya dengan baik titik. Pihak para ketua perkumpulan pengemis segera berteriak menyebut nama Chu Lokai. Ah, ada yang mengusulkan agar saya sendiri menjadi wakil mereka. Baiklah, saya terima pengangkatan ini, dan siapa lagi yang diusulkan titik. Toat Beng Giamong Lui Tat terdengar suara dan diikuti pula oleh suara banyak orang yang mendukungnya. Yang dimaksud tentu Lui Kok Su yang berkenan hadir pula di sini kata Chu Lokai. Silahkan Locian Pwe Toat Beng Giamong untuk naik ke panggung untuk bersama kami memimpin pemilihan Beng Chu ini titik. Terdengar suara tawa dan sesosok tubuh melayang naik ke atas panggung dan ketika tiba di atas panggung sama sekali tidak terdengar suara injakan kakinya, menunjukkan betapa lihainya orang itu yang bertubuh tinggi besar, tubuhnya tinggi besar, kulit mukanya hitam dan sikapnya angkuh. Semua orang memandang, terutama mereka yang sudah lama mendengar nama besar tokoh ini, baik sebagai Datuk Toat Beng Giamong maupun sebagai Kok Suluitat yang tersohor. Sambil tersenyum Giamong mengangguk keempat penjuru, disambut tepuk tangan mereka yang mendukungnya. Masih ada lagi? Kami kira boleh seorang lagi untuk menjadi anggota pimpinan rapat besar ini. Sesudah itu, barulah kita semua mengajukan nama calon Beng Chu masing-masing yang dipilih kata Chu Lokai dengan suara lantang. Terdengar teriakan wanita, kami usulkan Im Yang Tuk Kau titik. Bagus, kami sudah mendengar nama Im Yang Tuk Kau sebagai tokoh besar ketua Tian Lipang. Silahkan Im Yang Tuk Kau maju ke atas tanggung titik. Im Yang Tuk Kau yang masih berduka atas kematian muridnya tidak dapat menolak, juga ia pikir dengan menjadi anggota pimpinan yang memimpin pemiluhan Beng Chu, Ia dapat ikut mengawasi agar jangan terjadi kecurangan di pihak Kok Su dan rekan-rekannya. Maka, ia pun meloncat dan nampak berkelebatnya sesosok tubuh dan tahu-tahu tokoh yang berusia 50 tahun membawa kebutan putih, sudah berdiri di atas panggung. Sian Chai, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pini, katanya. Nah, Chui Yang Terhormat. Sekarang kami bertiga di sini sudah siap untuk melakukan pendaftaran para calon yang akan diajukan sebagai calon Beng Chu. Siapakah yang akan mendaftar nama agar kami catat titik? Dari pihak pengikut Kok Su segera terdengar seruan, kami mengajukan Tian Te Chiu Kwei sebagai calon Beng Chu titik. Chu Lokai mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa Tian Te Chiu Kwei adalah pembantu Kok Su, maka dengan diajukannya orang itu jelas ada maksud dari Kok Su agar kedudukan Beng Chu dipegang oleh orangnya sendiri. Akan tetapi karena pemilihan Beng Chu itu bebas dan Tian Te Chiu Kwei juga seorang tokoh Kang Ou yang terkenal, dia tentu saja tidak dapat berkata apa-apa. Kami mendaftar nama Tian Te Chiu Kwei sebagai pendaftar pertama seru Chu Lokai. Siapa lagi yang akan diajukan sebagai calon Beng Chu titik? Tiba-tiba terdengar suara yang parau dan nyaring. Aku Hekeliong Ong mengajukan diri sebagai calon Beng Chu titik. Suara itu menggelebek dan mengejutkan orang, terutama sekali Lui Kok Su terkejut. Dia tahu siapa Hekeliong Ong, majikan pulau naga yang lihai bukan main. Kalau kakek itu mengajukan diri sebagai calon Beng Chu, akan sukarlah bagi orang lain untuk dapat mengalahkannya, kalau sampai terjadi pertandingan adu kesaktian. Maka dia pun segera membisikkan kepada Lai Seng. Pendaftar kedua adalah Hekeliong Ong. Kami sudah mencatatnya teriak pula Chu Lokai yang diam-diam juga mengkhawatirkan, karena dia pun sudah mendengar akan kesaktian kakek raksasa hitam itu. Kami mengusulkan Shin Chu Kwei Ong menjadi calon Beng Chu kini Lai Seng berteriak memenuhi bisikan Kok Su tadi. Shin Chu Kwei Ong, mertua Lai Seng kini sudah dia ajukan untuk memperkuat penjalonan Tian Te Chiu Kwei. Dengan adanya dua calon dari mereka yang maju, maka kesempatan untuk meraih kedudukan Beng Chu lebih banyak lagi. Munculnya tiga orang datuk ini saja sebagai calon Beng Chu sudah membuat orang-orang lain menjadi gentar. Partai-partai besar seperti Kunlun Pai, Gobipai, Kongtong Pai dan lainnya tidak berambisi untuk menguasai dunia Kang Ong, maka mereka datang hanya sebagai penonton dan sebagai saksi saja. Mereka semua itu merasa tidak suka melihat bahwa orang-orang yang menjadi calon Beng Chu sepatutnya seorang pendekar yang bijaksana dan budiman. Kalau Beng Chu-nya seorang datuk sesat, salah-salah dunia Kang Ong akan diseret ke dalam kesesatan titik. Cui yang terhormat. Apakah masih ada lain calon lagi untuk diajukan tanya Cui Lokai Lantang? Kini dari kelompok pengemis terdengar suara nyaring, kami dari seluruh Kaipang yang berada di sini mengajukan seorang calon Beng Chu, yaitu Tai Hiap yang cien titik. Terdengar tepuk tangan dan sorak-sorai menggegap gempita dari seluruh anggota Kaipang yang hadir untuk menyambut nama ini. Chu Lokai lalu mengangkat tangan meminta agar suasana menjadi tenang, lalu dia berteriak, calon keempat adalah Tai Hiap yang cien. Mungkin banyak yang belum mengenalnya, akan tetapi di kalangan para Kaipang namanya sudah hamat dikenal. Apakah masih ada lagi calon yang akan diajukan titik? Ternyata tidak ada lagi calon yang diajukan. Yang tadinya mempunyai niat menjadi mundur teratur ketika melihat sederetan nama para datuk tadi, karena mereka menjadi gentar. Kalau sudah tidak ada lagi calon yang diajukan, kami minta kepada para calon untuk maju seorang demi seorang. Sekarang peserta atau calon pertama, kami minta agar Tian Te Chiu Kwei maju ke atas panggung titik. Hahaha tanda seru terdengar suara tawa bergerak dan nampak sesosok tubuh berjungkir balik di udara dan turun ke atas panggung. Di atas panggung itu nampak seorang tua berusia 60 tahun bertubuh kecil kurus dan dia begitu tiba di situ meminum araknya dari sebuah guci arak. Tian Te Chiu Kwei sebagai calon pertama dipersilahkan berbicara kepada semua peserta rapat pemilihan Beng Cu, silahkan kata Cu Lokai. Tian Te Chiu Kwei kembali meminum araknya, kemudian dia memandang ke sekeliling dan berseru dengan suaranya yang tinggi, Aku sudah berdiri di sini. Apalagi yang akan dibicarakan, aku ingin menjadi Beng Cu untuk memimpin kalian semua menjadi warga negara yang baik, membantu kerajaan dan mencari kedudukan dan kemuliaan. Kita kaum Kang Ong sudah sepatutnya membantu kerajaan, menyumbangkan tenaga dan menuntut imbalan jasa titik. Ucapan ini disambut sorak-sorai para anak buah Kok Su, akan tetapi mereka mendengar apa yang akan dilakukan calon itu kalau sudah menjadi Beng Cu. Jelas bahwa calon ini berpihak kepada kerajaan Toba yang menjajah, dan tentu saja sesuai dengan kedudukan Kok Su yang menjadi seorang di antara pimpinan pemilihan Beng Cu itu. Apakah sudah selesai pembicaraan peserta calon pertama tanya Cu Lokai? Sudah, jawab Tian Te Chiu Kwei. Aku tidak mempunyai ucapan apa-apa lagi titik. Kalau begitu Anda dipersilahkan untuk mundur dan kami memberi kesempatan kepada calon kedua untuk maju memperkenalkan diri dan bicara. Silahkan calon kedua, Hekeliongong. Raksasa hitam itu muncul di atas panggung dengan suatu lompatan yang membuat jubahnya berkibar seperti sayap burung Raja Wali, dan kedua kakinya hinggap di panggung tanpa suara. Kakek berusia 60 tahun ini berdiri tegak dan kokoh seperti bukit karang dan suaranya juga terdengar keras. Aku adalah Hekeliongong Po Ayok Sumajikan Pulau Naga di Laut Timur. Aku mengajukan diri sebagai calon Beng Cu karena aku melihat kekacauan terjadi di mana-mana. Kalau aku dipilih menjadi Beng Cu, aku akan memimpin kalian semua untuk menantang kelaliman pemerintah, dan untuk menghancurkan mereka yang mendatangkan kekacauan di antara rakyat. Kini sudah tiba saatnya kita bangkit, mengandalkan kepandayan kita untuk mendatangkan ketentraman dan menghalau semua pengacau dari permukaan bumi. Ucapan itu gagah sekali dan terdengar penuh dengan kekerasan. Sementara itu, Akau yang ikut datang bersama Hekeliongong, tadi merasa terkejut bukan main mendengar disebutnya nama Yang Chien. Akan tetapi dia belum tahu apakah yang disebut itu benar Yang Chien Suhengnya ataukah bukan. Namun, dia menjadi tegang sekali, juga gembira karena mungkin gak akan bertemu dengan Suhengnya yang sudah bertahun-tahun tidak dijumpainya. Ketika gurunya, Hekeliongong menyatakan diri menjadi calon, dia merasa senang dan siap untuk membantu gurunya. Dia telah berhasil membujuk gurunya agar menyadari akan buruknya pemerintahan penjajah sehingga gurunya kini ingin menjadi Beng Cu dan memimpin para Kang Owo untuk memerontak. Ucapan Hekeliongong juga mendapat sambutan sorak-sorai dari mereka yang setuju. Kemudian dia diminta mundur untuk memberi kesempatan bicara kepada calon ketiga, yaitu Sin Chu Kaweiong. Sin Chu Kaweiong yang bertubuh tinggi besar, mukanya pengis, rambutnya riap-riapan itu pun melompat ke atas panggung. Cui yang terhormat, aku tidak mempunyai banyak cakap lagi, dan tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Akan tetapi pada dasarnya aku setuju dengan apa yang diutarakan calon pertama tadi. Kita harus membantu pemerintah untuk mendatangkan suasana yang tentram dan makmur. Kita hancurkan semua pemberontak, karena merekalah yang mendatangkan kekacauan yang membuat kehidupan rakyat tidak tentram. Kita orang Kang Ou harus menggunakan kepandayan untuk membuat jasa dan menjadi pembantu-pembantu pemerintah yang tangguh. Aku akan memeloporinya dan kalau aku menjadi Beng Cu, aku akan memintakan pekerjaan kepada pemerintah untuk semua tokoh Kang Ou. Kembali anak buah koksu yang menyambut dengan tepuk sorak. Cu Lokai dianggiam maklum bahwa dua orang itu memang anak buah koksu dan tentu akan bersekongkol untuk memenangkan pemilihan Beng Cu ini. Kemudian dia mempersilahkan calon keempat, yaitu Yang Chien, untuk naik ke atas panggung. Semua orang memperhatikan karena banyak diantara mereka yang belum mengenal siapa Yang Chien. Para utusan partai-partai besar juga ingin sekali tahu siapa orangnya. Terutama sekali Akau sudah lebih dulu mencurahkan perhatian untuk melihat apakah benar orang itu Su Hengnya. Yang Chien melompat ke atas panggung dengan sikap biasa saja. Sederhana dan tidak mengesankan. Semua orang melihat seorang pemuda yang usianya sekitar 26 tahun, wajahnya berbentuk persegi, gagah dan tampan namun sederhana sekali, matanya mencorong seperti macunaga, mulutnya tersenyum ramah dan sabar. Rambutnya digelung ke atas dan kepalanya memakai penutup kepala, semacam caping lebar. Bajunya biru potongan baju petani. Kulitnya putih dan nampak kemerahan dan sehat. Alisnya tebal menambah ketajaman matanya, hidung mancung dan dagunya berlekuk. Biarpun pakaiannya sederhana sekali namun sikap dan pembawaannya mengandung wibawa yang kuat. Di punggungnya tergantung sebatang pedang. Melihat ini Akau menahan seruannya. Benar, orang itu adalah Su Hengnya. Tentu saja dia menjadi girang bukan main. Su Hengnya. Orang yang selama ini paling dekat dengannya. Yang Chien mengangkat kedua tangan ke depan dadanya, lalu memberi hormat keempat penjuru, sambil tersenyum dan bersikap tenang saja. Akan tetapi ketika dia sudah mengeluarkan suara, suaranya lantang dan penuh semangat sehingga menarik perhatian semua orang. Cui yang terhormat. Saya ditunjuk oleh para kai pangcu untuk mencalonkan diri menjadi bengcu. Saya menerimanya dengan rela karena memang perlu sekali adanya seorang bengcu yang akan mempersatukan semua golongan. Seperti Cui telah mengetahui, tanah air kita dijajah oleh bangsa lain semenjak puluhan tahun, dan kalau kita semua tidak bersatu dan bertindak, siapa lagi yang akan mampu membebaskan kita? Kita harus bersatu padu. Tidak peduli dari golongan apa, demi kekuatan bangsa. Karena itulah saya menerima menjadi calon bengcu, dan sekiranya Cui nanti memilih saya menjadi bengcu, saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk mempersatukan untuk berjuang bersama, membebaskan rakyat jelata daripada cengkraman penjajah titik. Semua anggota Kaipang dan juga mereka yang merasa suka mendengar ucapan Yang Cien ini bertepuk tangan. Termasuk Akau. Hi, Akau, kenapa engkau bertepuk tangan untuk dia? Tanya Hekel Yongong dalam hatinya ketika melihat murid itu bertepuk tangan mendengar pidato Yang Cien. Dia tidak mengerti mengapa muridnya ikut bertepuk tangan dan hal ini mengherankan hatinya. Memang benar bahwa pemuda itu juga bermaksud menggalang persatuan untuk berjuang melawan penjajah seperti juga yang menjadi maksudnya, akan tetapi bagaimanapun juga, pemuda itu adalah saingannya dalam memperebutkan kedudukan bengcu. Sementara itu, Kok Su yang mendengar ucapan itu, lalu mengangkat tangan ke atas minta semua orang tenang. Sebagai anggota pimpinan pemilihan bengcu, dia memang berhak bicara dan dia berkata kepada Yang Cien dengan suara nyaring. Tiga calawan terdahulu sudah dikenal semua orang karena mereka memang merupakan tokoh-tokoh besar. Akan tetapi, engkau adalah seorang pemuda yang sama sekali belum dikenal, maka sebaiknya kalau engkau memperkenalkan diri tentang keadaan dirimu kepada kita semua titik. Yang Cien memandang kepada Kok Su itu, inilah musuh besarnya. Inilah orang yang menyebabkan kematian ayah jibunya, dan yang membuat dia dan kakeknya melarikan diri terlunta-lunta. Akan tetapi dia melupakan semua kenangan itu dan menghadapi semua orang. Nama saya Yang Cien dan saya dipilih oleh para kaipang untuk menjadi pemimpin dan menjadi wakil mereka dalam pemilihan bengcu titik. Semua orang membericarakan pemuda yang tidak terkenal itu, dan banyak wakil pimpinan para perkumpulan besar yang masih meragukan kemampuan Yang Cien yang masih muda sebagai seorang bengcu. Kalau kemampuan tiga orang yang lain mereka sudah tidak meragukannya lagi. Kini pihak pemilih terbagi menjadi dua golongan. Yang segolongan condong memilih Tian Te Chiu Kwei atau Sin Chiu Kwei Ong Jang. Akan membawa mereka membantu pemerintah dan memperoleh kedudukan. Akan tetapi mereka yang berjiwa patriot dan membenci penjajah, condong memilih He Liong Ong. Akan tetapi karena mereka mengetahui bahwa He Liong Ong juga seorang datuk sesat, maka mereka banyak pula yang menoleh kepada Yang Cien. Bagaimanapun juga, tidak enak kalau perjuangan menentang penjajah dipimpin oleh seorang datuk sesat. Kini Chiu Lokai yang maju dan bicara. Semua ada empat orang calon dan Chui sudah mendengarkan suara mereka ketika mereka berbicara tadi, mengetahui isi hati mereka. Sekarang, seperti lajimnya dalam pemilihan bengcu, harus dilakukan ujian ketandaian. Siapa yang lebih tangguh dan lebih berhak untuk menjadi bengcu? Kita mengadakan undian siapa yang harus melawan siapa lebih dulu, untuk kemudian pemenang dari dua pertandingan itu dipertandingkan lagi, dan pemenangnya itulah yang berhak mendapat penilaian dan pertimbangan lebih dahulu untuk menjadi bengcu. Dapatkah peraturan ini disetujui semua orang berteriak setuju karena dianggap peraturan itu sudah cukup adil? Undian lalu dilakukan dan ternyata hasil undian adalah bahwa peserta pertama, Tian Te Chiu Kwei harus bertanding melawan He Liong Ong dan peserta ketiga, Sin Chiu Kwei Ong bertanding melawan Yang Cien. Kemudian pemenang dari kedua pertandingan ini akan dipertandingkan untuk merebut kejuaraan dan keluar sebagai pemenang. Mendengar ini, He Liong Ong tertawa bergelak. Akau, pinjamkan pedangmu sebentar katanya dan Akau tidak membantah, memberikan pedangnya kepada suhunya yang memegang pedang itu lalu menghadapi Tian Te Chiu Kwei di atas panggung. Ketika melihat He Liong Ong menggerakkan pedang yang mengeluarkan sinar hitam itu, Yang Cien terkejut bukan main. He Liong Kok Yam tanda seru katanya dalam hati dan dia merasa heran bagaimana pedang itu dapat terjatuh ke tangan He Liong Ong. Dia sudah mengambil keputusan untuk menarik He Liong Ong menjadi rekan seperjuangan karena tujuan mereka adalah sama, akan tetapi begitu melihat He Liong Kok Yam, hatinya menjadi ragu. Apalah yang terjadi dengan Akau maka pedangnya terjatuh ke tangan raksasa hitam itu. Melihat lawannya sudah maju dengan pedang hitam di tangan, Tian Te Chiu Kwei juga mencabut pedangnya dan dia pun meloncat ke depan He Liong Ong dengan marah. He Liong Ong, engkau telah mencuri pedang muridku, kembalikan pedang itu kepadaku atau pertempuran ini akanku buat menjadi pertempuran mati-matian memperebutkan pedang titik. Hahaha, Chiu Kwei, jangan terkebur. Pedang ini sekarang milik muridku dan bukan milikmu, maka engkau tidak berhak memiliki. Kita memperebutkan kedudukan bengcu, bukan pedang. Hayo, mulailah memperlihatkan kepandayanmu titik. Bagus, jangan dikira aku takut menghadapimu, He Liong Ong. Hai it, ya ah tanda seru. Tian Te Chiu Kwei mulai menyerang dengan dasyat, menggunakan pedangnya yang juga merupakan sebatang pedang pusaka untuk menusuk ke arah perut lawan, He Liong Ong mengelap dan membalikan tubuh, membalas serangan itu dengan bacokan ke arah leher. Bacokan ini dilakukan sambil membalikan tubuh sehingga cepat sekali datangnya, akan tetapi Tian Te Chiu Kwei tidak menjadi gugup. Dengan tenang dan kuat pedangnya menangkis dari samping. Keringat tanda seru bunga api berhamburan ketika kedua senjata bertemu dan keduanya merasa betapa tangan mereka bergetar. Akan tetapi, getaran pada tangan Tian Te Chiu Kwei lebih keras daripada getaran yang dirasakan He Liong Ong dan hal ini membuktikan bahwa dalam hal tenaga, He Liong Ong masih lebih unggul sedikit dibandingkan lawannya. Hiya at, tanda seru Tian Te Chiu Kwei kini memainkan Tian Te Sien Kiam, pedang sakti langit bumi, yang dilakukan dengan gerakan cepat bukan main. Pedang di tangannya menyambar-nyambar kadang-kadang dari atas kadang-kadang dari bawah dan pedang itu telah lenyap bentuknya berubah menjadi gulungan sinar kebiruan yang amat hebat, mengeluarkan suara berdasingan dan mendatangkan angina bersihutan. Akan tetapi, dengan tenang He Liong Ong mengimbangi permainan pedang lawannya dengan ilmu pedang Hai Liong Kiam Sud, ilmu pedang naga laut titik. Juga pedangnya lenyap berubah menjadi gulungan sinar hitam yang bergelombang pasang yang dasyat. Semua orang memandang dengan penuh kagum. Pertandingan antara dua orang datuk ini memang hebat sekali. Kedua memiliki gerakan cepat dan memang sepasang pedang yang ampuh. Maka, dapat dibayangkan betapa hebatnya pertandingan itu. Akan tetapi, setelah lewat lima puluh jurus, nampaklah bahwa dalam hal tenaga, He Liong Ong lebih unggul. Beberapa kali, setelah kedua pedang yang mengandung tenaga sinking bertemu, nampak Tian Te Chiu Kui terhawuyung. Dan semakin lama, ayunan pedang hitam He Liong Ong semakin kuat saja. Hal ini adalah karena Tian Te Chiu Kui memiliki kebiasaan minum arak yang secara berlebihan sehingga hal ini sedikit banyak merusak kesehatan tubuhnya. He I I Tanda Seru Dengan penasaran Tian Te Chiu Kui menusukan lambung kanan lawan. He I I Tanda Seru He Liong Ong Po Ayok Su mengelak dan pedang terayun cepat sekali Menyambar ke arah leher Chiu Kui. Chiu Kui terkejut sekali dan terpaksa dia melempar tubuh ke belakang untuk menghindarkan diri dari sambaran pedang lawan yang hitam. Baru sinar pedang yang hitam itu saja sudah amat berbahaya, apalagi kalau pedang itu mengenai lehernya. Dia terjengkang dan menggulingkan diri, bergulingan mendekati lawan dan pedangnya membabat ke arah kaki He Liong Ong. He Liong Ong melompat ke atas lalu meluncur turun menusukan He Liong Kok Yam ke arah leher Chiu Kui. Chiu Kui tidak dapat mengelak lagi dan menangkis pedangnya. Teraan hingga Tanda Seru pedang itu tertangkis, melewat dan masih menyerempet pundak Chiu Kui sehingga pundak itu berdarah. Chiu Kui terhuyung ke belakang dan mukanya berubah merah sekali. Bagaimanapun juga, sudah jelas bahwa pundaknya terluka. Walaupun tidak berat luka itu, namun cukup mengeluarkan banyak darah dan terpaksa dia harus mengakui keunggulan lawan. He Liong Ong, engkau memang semakin lihai saja katanya dan dia pun melompat turun dari atas panggung itu agar jangan menderita malu. Sorak-sorai dari mereka yang mendukung He Liong Ong menyambut kemenangan itu ketika Chiu Lokai yang juga diambia merasa girang itu mengumumkan bahwa dalam adu ilmu itu He Liong Ong telah keluar sebagai pemenang. Sekarang tiba giliran calon ketiga dan keempat untuk menguji kepandayan masing-masing kata Chiu Lokai dengan suara lantang. Semua orang kini memandang penuh perhatian. Mereka sudah mendengar tentang kehebatan Sinto Kwe I Ong, ketua dari perkumpulan Golok Setan itu, yang terkenal sekali dengan ilmu Goloknya yang lihai dan tenaganya yang amat kuat. Apakah pemuda yang tidak terkenal itu akan mampu menandingi datuk yang namanya terkenal di sepanjang sungai Huai itu titik? Akan tetapi, Sinto Kwe I Ong sendiri tidak kelihatan gembiara mendapatkan lawan pemuda itu. Dia pernah bertanding melawan pemuda itu dan dia tidak dapat menganggap pemuda itu sebagai lawan yang ringan. Sama. Sekali tidak, bahkan dia pernah didesak oleh pemuda yang memiliki gerakan pukulan aneh yang mendatangkan nagin bergelombang amat dasyatnya. Dan kini dia harus berhadapan lagi dengan pemuda itu. Akan tetapi, di situ terdapat kawan-kawannya, terutama sekali terdapat Kok Su, maka dia tidak takut dan cepat dia mencabut Goloknya menghadapi Yang Chian. Bocah siang. Kembali kita berhadapan dan sekali ini aku tidak akan melepaskanmu bentaknya. Kwe I Ong, kita berdua adalah calon-calon bengcu yang hendak menguji kepandayan masing-masing. Tidak perlu banyak cakap lagi dan silahkan mulai jawab Yang Chian. Dia tahu bahwa Raja Iblis ini adalah antek penjajah pula, dan dia sudah pernah merasakan betapa lihainya Golok setan di tangan kakek tinggi besar yang berwajah mengis itu. Lihat gel Golok, hiat tanda seru sin Chu Kwe I Ong sudah menerjang dan memutar Goloknya. Begitu menyerang dia langsung saja mengeluarkan jurus-jurunya yang paling ampuh karena dia sudah tahu bahwa lawannya Lihai. Yang Chian bergerak cepat, mengelak dari sambaran-sambaran Golok itu dan ketika dia menangkis, terdengar suara lantang nyaring bertemunya pedang putihnya dan Golok, menimbulkan suara berdentingan dan mendatangkan bunga api berhamburan. Mereka lalu saling serang dengan sengitnya. Pertandingan beberapa bulan yang lalu diulangi, akan tetapi sekarang pertandingan dilakukan satu lawan satu, tidak seperti dahulu yang terjadi dalam sebuah pertempuran keroyokan yang kacau balau. Apalagi pertandingan kali ini adalah merupakan saling uji kepandayan, terjadi di atas saling uji kepandayan, terjadi di atas panggung disaksikan ratusan pasang met orang Kang Ong sehingga mereka tidak mungkin dapat melakukan kecurangan. Tering-tering teranggit tanda seru untuk kesetian kalinya Golok itu bertemu dengan pedang dan kini yang Cien mulai. Menggunakan pukulan-pukulan jarak jauh dengan tangan kirinya, yaitu pukulan dari ilmu Butek Cien Teng. Biarpun Sinto Kwe Ong sudah siap menghadapi pukulan aneh itu, dan menangkis, tetap saja dia terhuyung oleh gelombang hawa pukulan yang amat dasyat itu. Dia terkejut sekali dan berusaha untuk memutar goloknya sambil bergulingan untuk menghindarkan pukulan dan mendesak lawan sambil berguling goloknya membuat bacokan-bacokan dari bawah seperti seekor ul menyerang lawannya. Yang Cien terkejut dan cepat dia berlompatan untuk menghindarkan diri dan ketika mendapat kesempatan, selagi dia menangkis dan pedangnya menempel ketat dengan golok lawan, dia pun membarengi dengan dorongan tangan kirinya. Itulah juru sampuh sekali dari Butek Cien Teng yang disebut Tangan Dewa Keluarkan Kilat. Hawa pukulan Cien Teng yang amat kuat mencuat dari telapak tangan itu. Kwe Ong masih berusaha untuk menyambut dengan tangan kirinya, akan tetapi dia mengeluh dan tubuhnya terjengkang ke belakang dan dia pun roboh dan muntah darah titik. Yang Cien tidak melanjutkan serangannya, melainkan berdiri menunggu dengan pedang di tangan. Sin Chu Kwe Ong merangkak bangun dan Lai Seng sudah meloncat ke atas panggung untuk membantu mertuanya bangkit berdiri lalu keduanya meninggalkan panggung. Sorak-sorai bergemuruh menyambut kemenangan ini yang diumumkan oleh Chulokai. Diam-diam Chulokai dan para pejuang yang menentang penjajahan merasa gembira bukan main. Yang menang adalah Hak Liongong dan Yang Cien, justru dua orang calon yang berpihak kepada pejuang dan menentang penjajahan. Kok Su berdiri dengan muka sebentar merah sebentar pucat. Dia merasa terpukul sekali karena dua orang jagoannya telah kalah. Dia sendiri sebagai Kok Su tentu saja tidak dapat mengajukan diri sebagai calon Beng Cu dan Yang menang. Adalah dua orang yang berjiwa pemerontak. Sementara itu, He Liongong yang haus kemenangan itu melihat betapa Yang Cien keluar sebagai pemenang, langsung tanpa menanti pengumuman Chulokai lagi lalu menantang Yang Cien, orang muda, pemenangnya adalah Hengkau dan aku. Marilah kita berdua mengadu kepandayan untuk menentukan siapa di antara kita yang berhak menjadi Beng Cu. Setelah berkata demikian, dia mengangkat pedang pusaka najah hitam yang dipinjamnya dari muridnya. Suhu, jangan tiba-tiba Akau meloncat ke atas panggung dan melihat pemuda ini, Yang Cien kaget dan heran, juga girang bukan main. Sute tanda seru Suhu, dia adalah Suhengku sendiri. Harap Suhu suka mengalah dan menyerahkan kedudukan Beng Cu kepada Suheng. Kata Akau kepada Suhunya. Haha, dia harus mengalahkan aku lebih dulu kalau mau menjadi Beng Cu, bentak He Liongong. Yang Cien girang melihat kenyataan bahwa Sutenya bukan menjadi antek kerajaan mongol seperti yang pernah didengarnya dari Tio Citan Tio Kui, melainkan Sutenya menjadi murid seorang datuk yang juga berjiwa pejuang titik. Pada saat itu, terdengar teriakan Panjang dan Yaring, He Liongong dan Yang Cien, kalian hendak menggerakkan dunia Kang Owo untuk memerontak kepada pemerintah. Atas nama Kaisar kami akan menangkap kalian. Menyerahlah, tempat ini sudah dikepung ternyata yang berteriak itu adalah Kok Su dan benar saja, tempat itu kini telah dikepung pasukan yang agaknya telah dipersiapkan secara diam-diam oleh Kok Su. Curang teriak He Liongong melihat ini. Toat Beng Giam Ong, urusan pemilihan Beng Su tidak ada. Hubungan dengan pemerintah kata pula Chu Lokai dengan marah melihat kecurangan Kok Su yang menggunakan kesempatan itu untuk mengerahkan pasukan, bukan saja mencampuri pemilihan Beng Su di dunia Kang Owo, bahkan hendak melakukan penangkapan. Saudara-saudara sekali, siapa yang membantu kami menangkapi pemberontak, akan mendapat pahala, sebaliknya yang membantu pemberontak akan ditangkap dan dihokum berat. Berulang-ulang Kok Su berteriak dan pasukan mulai mengepung tempat itu dengan ketat. Dengan sendirinya Lai Seng, Bong Kwei Hwa, Sintu Kuyong, Tian Te Chiu Kwei, Gumoko, Huang Ho Sem Ho dan para anak buah Kok Su sudah siap dengan senjatanya masing-masing untuk melakukan pengeroyokan dan penangkapan. Melihat ini, He Liong Ong marah sekali. Dia menyerahkan pedangnya kepada muridnya dan sebagai gantinya pedang pusaka naga hitam, dia menggunakan pedangnya sendiri yang panjang besar. Kau Kiu, mari kita hajar antek-antek Mongol ini. Akau mengeluarkan suara gerengan dasyat dan dia sudah menerjang ke arah Kok Su dengan keberanian luar biasa. Akan tetapi Tian Te Chiu Kwei, bekas bulunya menghadangnya dengan pedang di tangan sehingga terpaksa. Akau menyerangnya. Bekas guru dan murid ini bertanding sendiri, akan tetapi sebentar saja Akau sudah dikeroyok banyak orang. He Liong Ong juga sudah dikeroyok oleh Sintu Kwei Ong yang dibantu putrinya, Bong Kwei Hwa. Para pasukan juga mulai bergerak hendak menangkap Yang Tian. Melihat keadaan ini, banyak wakil para perkumpulan besar yang tidak mau melibatkan diri lalu meninggalkan tempat itu. Akan tetapi banyak pula yang mebelah kaum pemberontak sehingga terjadilah pertempuran sengit di tempat itu. In Yang. Chu Kou. Melihat. Kesempatan. Ini. Koma. Sudah. Menggerakkan kebutan dan pedangnya, menyerang Laiseng dengan kemarahan meluap-luap karena ia teringat akan muridnya yang menjadi korban kejahatan pemuda ini sehingga tewas. Jahanam busuk, engkau harus menebus dosamu terhadap murid Pini Kwei Esan Nimal bentaknya dan kebutan serta pedangnya menyerang dengan dasyat sehingga Laiseng terdesak mundur. Akan tetapi istrinya yang tadinya membantu ayah mertuanya, sudah meninggalkan orang tua itu untuk membantunya sehingga Chu Kou itu dikeroyok dua, Sin Chu Kwei Ong yang ditinggalkan putrinya, terdesak oleh Hak Liyong Ong, akan tetapi segera dia dibantu oleh Wang Ho Sen Ho sehingga keadaan mereka berimbang lagi. Lui Kok Su sendiri tidak mau melepaskan Yang Chian. Dia melihat bahwa pemuda itu amat berbahaya, agaknya mendapatkan banyak sekali pendukung, oleh karena itu harus lebih dulu ditangkap atau dibunuh. Maka dia sendiri yang melomcat dan dia sudah memainkan golok gergajinya dengan hebat sekali menyerang Yang Chian. Yang Chian menggunakan pekeliong kokia menyambut dan terjadilah pertandingan yang paling hebat di antara mereka. Biarpun semua anggota Hek, Ika Ipang juga bangkit dan melakukan perlawanan, namun jumlah pasukan jauh lebih banyak sehingga Yang Chian maklum bahwa pertempuran itu tidak akan menguntungkan pihaknya kalau dilanjutkan. Kuan-kawan, mundur urtanda seru bentaknya berulang-ulang dan dia sendiri sudah meloncat meninggalkan Kok Su, mengamuk di antara pasukan musuh, merobohkan banyak orang. Perbuatannya ini ditulup pula oleh Akau, He Liyong Ong, In Yang Tukau, para Kai Pang Chu dan semua yang membelilah pihak pejuang sehingga pasukan yang tadinya mendesak terpaksa mundur. Kesempatan ini dipergunakan mereka untuk melarikan diri dan pasukan tidak berani mengejarnya. Juga Kok Su tidak berani mengejar. Sendiri-sendiri karena di pihak musuh terdapat banyak sekali orang pandai. Pengejaran hanya dilakukan oleh pasukan yang terpimpin dan ini sukar sekali karena para pemberontak itu melarikan diri cerai-berai. Jauh dari tempat itu, para pejuang berkumpul kembali. He Liyong Ong sudah lenyap seleranya untuk menjadi Beng Chu. Dia memang tadinya terbakar semangatnya oleh sikap muridnya saja, setelah melihat betapa sukarnya mengurus dan memimpin dunia Kang Ho menghadapi pemerintah penjajah, dengan rela dia mengalah dan menyerahkan kedudukan Beng Chu kepada Yang Chien, sesuai dengan permintaan muridnya. Orang muda, engkau cukup gagah dan bijaksana untuk menjadi Beng Chu. Baiklah, aku mengundurkan diri dari kedudukan Beng Chu dan ku serahkan kepadamu. Kalau kelak usahamu sudah berhasil, menghimpun kekuatan untuk mengusir penjajah dari tanah air, aku He Liyong Ong akan membantumu sekuat tenaga. Terima kasih Locian PWE. Saya harap Locian PWE merelakan Sutecian Kau Chu menjadi pembantuku. Baik, dia memang sudah selesai belajar dariku. Kau Chu, jangan mengecewakan aku yang pernah menjadi gurumu. Jadilah pejuang yang gagah perkasa dan kelak mengangkat pula namaku yang menjadi gurumu. Harap Suhu jangan khawatir. Di samping Suheng Yang Chien, aku akan bekerja sebaik mungkin. Jawab A Kau yang merasa gembira sekali dapat berkumpul kembali dengan Suhengnya. In Yang Tukou juga menyatakan mendukung Yang Chien dan siap dengan anak buahnya. Kalau saat perjuangan sudah tiba, kemudian Tukou ini meninggalkan tempat itu sambil berpesan, Yang Tai Hiap, harap engkau cari kesempatan untuk membunuh Lai Seng demi muridku. Aku telah gagal. Membunuhnya karena dia dibantu banyak orang. Jangan khawatir, Loh Chien Pwe, tanpa adanya urusan penasaran dari Nona Kwe, Orang yang bernama Lai Seng itu memang pantas untuk dilenyapkan dari permukaan bumi Di mana dia hanya membuat kotor dengan kejahatannya saja, jawab Yang Chien. Para tokoh lain yang tadi ikut membela para pejuang juga pamit dan mereka semua menyatakan mendukung Yang Chien sebagai Beng Cu dan berjanji akan membantu kalau saat perjuangan tiba. Yang tinggal hanyalah para kai Pang Cu, termasuk A Kau tidak mau berpisah lagi dari Suhengnya. Sementara itu, Kok Se membuat Beng Cu tandingan. Dia mengangkat Tian Te Chiu Kau sebagai Beng Cu dari golongan orang Kang Ou yang memihak pemerintah. Dan terutama para tokoh Kang Ou golongan sesat banyak yang mengakui Tian Te Chiu Kau sebagai Beng Cu dan mereka merupakan segolongan orang Kang Ou yang siap melakukan tugas yang diberikan Kok Se melalui Tian Te Chiu Kau. Dan mulailah Kok Se menyebar pasukan dengan dibantu orang-orang Kang Ou untuk mengejar mereka yang berpihak kepada pejuang untuk ditangkapi atau dibunuh. Terjadilah perpecahan di dunia Kang Ou karena olah Kok Su ini. Akan tetapi, para pimpinan perkumpulan-perkumpulan silat yang besar tidak mau terseret dalam permusuhan antara dua kelompok orang Kang Ou ini. Mereka hanya menanti dan diam-diam di antara mereka banyak yang siap kalau tiba waktunya mengadakan perlawanan terhadap penjajah. Mereka pun sebagian besar tidak rela melihat tanah air dijajah oleh bangsa Toba O.O.0.D.W.0.O.S.U.T. Sudah lama sekali aku mencarimu dan beruntung kita bisa bertemu di pemilihan Beng Cu itu. Kemana saja engkau selama ini, Sute tanya Yang Chien ketika dia sempat. Bicara berdua saja dengan Akau. Ah, panjang sekali ceritanya, Su Heng. Aku telah mengalami banyak sekali peristiwa yang aneh-aneh. Bahkan aku pernah berguru kepada dua orang, yang pertama adalah Tian Te Chiu Kwei, dan yang kedua adalah Hak Liyong Ong itulah. Lalu dengan panjang lebar Akau menceritakan semua pengalamannya sejak dia meninggalkan lembah iblis. Dan engkau pernah menjadi panglima yang membantu kaisar kerajaan Toba Titik. Itulah, Su Heng. Karena aku menjadi murid Tian Te Chiu Kwei, maka aku diajak ke kota raja dan menghadap Kok Su dan Perdana Menteri Ji. Di sana aku diangkat menjadi panglima. Akan tetapi sama sekali aku tidak melupakan pesanmu, juga tidak pernah melakukan kejahatan, juga tidak sewenang-wenang. Memang ketika aku melakukan penyelidikan atas gerakan para pemerontak. Akan tetapi kemudian aku menyadari bahwa yang disebut para pemerontak itu bukanlah penjahat, melainkan mereka yang hendak berjuang membebaskan tanah air dan bangsa dari cengkraman penjajah. Karena itu, aku lalu meninggalkan Tian Te Chiu Kwei, meninggalkan kedudukanku. Ketika itu, Tian Te Chiu Kwei tidak keberatan aku mengundurkan diri akan tetapi dia minta agar aku menyerahkan Hek Liyong Pok Yam kepadanya. Tentu saja aku menolak permintaannya itu dan pada saat itu, Pok Yam itu terampas dari tanganku oleh Hek Liyong Ong yang amat lihai. Aku lalu mengejarnya sampai ke Pulau Naga, tempat tinggalnya setelah mengalami banyak hal yang luar biasa. Ternyata dia bukanlah orang yang terlalu jahat, bahkan dia suka kepadaku dan mengangkatku sebagai muridnya. Pedang itu pun dia kembalikan kepadaku dan akhirnya aku berhasil memujuknya untuk menjadi seorang pejuang yang menentang pemerintah penjajah titik. Ah, begitukah? Tadinya aku sudah heran sekali bahkan. Tidak percaya kalau engkau menjadi panglima, menjadi antek penjajah. Sungguh melegakan hati mendengar ceritamu, Sute. Sekarang kau bentulah aku menyusun kekuatan. Kita tidak boleh tergesa-gesa memimpin mereka untuk berjuang menentang pemerintah. Pasukan pemerintah terlalu kuat untuk dapat dikalahkan begitu saja, kita harus menyusun kekuatan, mempersatukan segenap kekuatan dari empat penjuru. Aku sudah mempunyai kekuatan yang mendukungku, dan kekuatan itu cukup besar, terdiri dari semua kaipang, perkumpulan pengemis, di empat penjuru. Kalau mereka itu dilatih berperang, tentu akan merupakan kekuatan yang hebat. Dan kita pun didukung oleh partai-partai perselatan besar yang sudah menjanjikan bantuan kalau saat perjuangan tiba. Dan bagaimana dengan engkau sendiri, Suheng? Apa saja yang terjadi denganmu setelah kita berpisah titik? Yang Chien menceritakan pengalamannya. Dia belum lama meninggalkan lembah iblis dan begitu tiba di dunia ramai langsung saja dia bertemu dengan para kaipang yang kemudian mendukungnya, bahkan memilih dia menjadi calon bengcu, mengangkatnya menjadi pemimpin besar para kaipang. Aku mempunyai tugas penting untukmu, Suheng titik. Katakanlah, tugas apa itu? Aku akan senang sekali melakukannya untukmu, Suheng titik. Aku minta engkau menyeberang ke selatan dan menyelidiki keadaan kerajaan San di selatan. Kerajaan itu kecil saja akan tetapi aku mendengar bahwa kerajaan San memiliki pasukan yang cukup kuat. Kurasa, di selatan itu dapat kita jadikan pangkalan pertama yang amat baik untuk menghimpun kekuatan titik. Akan tetapi, apakah raja kerajaan itu akan membolahkannya titik? Karena itulah, kita harus mengadakan kontak dengannya dan aku mempercayakan kepadamu, Suheng. Aku akan menulis sepucuk surat untuk Sanhuang Teh, atas nama seluruh kaipang. Dan coba kau hubungi kaipang yang berada di sana, tentu mereka sudah mendengar tentang diriku yang diangkat oleh semua kaipang menjadi pemimpin besar. Kalau sikap para kaipang mendukung, tentu mereka akan dapat membantumu di selatan sana titik. Aku memaklumi betapa penting tugas yang dibawanya, maka dia lalu membuat persiapan. Berhati-hatilah, Suheng, dan jangan mudah terseret oleh perasaanmu, jangan mudah terpancing ke dalam perkelahian yang tidak ada gunanya. Engkau harus dapat menunjukkan kepada Sanhuang Teh bahwa kedatanganmu mengajak kerjasama menentang pemerintah penjajah toba titik. Aku mengerti, Suheng titik. Beberapa hari kemudian, berangkatlah akau seorang diri, membawa bekal surat dari Yang Chien, menyeberang sungai Huai memasuki daerah kerajaan San yang berada di sebelah selatan sungai itu. Setelah Sutenya pergi, Yang Chien yang duduk seorang diri di pondoknya sambil memutar otak, tiba-tiba kedatangan dua orang yang pernah ditemui beberapa bulan yang lalu. Mereka adalah kakak beradik Yan, yaitu Yan Guun dan Yan Sian, putra dan putri gubernur Yan Kan dari Lok Yang yang ditangkap Kaisar. Silahkan, Kongcu, Xochia. Silahkan duduk, kata Yang Chien mempersilahkan. Pernah ketika dia berkunjung ke tempat tinggal Tio Citan Tio Kui, dia dipertemukan dengan putra-putri gubernur yang gagah perkasa itu dan dia menghibur mereka untuk bersabar. Perjuangan memang membutuhkan korban, katanya pada waktu itu. Dan kebetulan Ayah Jiwi yang menjadi korban. Akan tetapi karena belum terdapat bukti-bukti bahwa Ayah Jiwi melakukan pemberontakan kukira beliau tidak akan dihukum, hanya ditahan saja sambil mereka mencari bukti-buktinya dulu. Sekarang hendaknya Jiwi tinggal bersama para anggota Kaipang agar tidak sampai tertangkap, karena tentu kaki tangan Koksu akan mencari Jiwi kemana-mana titik. Demikianlah, kakak beradik itu bersembunyi di dalam perkumpulan pengemis baju hitam. Bahkan ketika terjadi pemilihan Beng Cu di Taisan, mereka tidak berani muncul karena kalau mereka ketahuan, mereka pasti ditangkap. Mereka dianggap sebagai pelarian, sebagai keluarga gubernur yang terdekat. Apa yang membawa Jiwi pagi ini datang ke sini tanya Yang Chien sambil memandang mereka dengan penuh selidik. Dia kagum sekali kepada kakak beradik yang gagah perkasa ini, sebagai pemuda-pemudi bangsawan dapat menyesuaikan diri dan hidup di antara para pengemis tanpa merasa risih. Yang tai hiap, kami sudah tidak bersabar lagi kata Yang Chien sambil menatap tajam wajah Yang Chien. Kami tidak mungkin dapat membiarkan saja ayah dan ibu merana dalam tahanan. Akan tetapi Tio Pangcu selalu melarang kami untuk bertindak. Karena itu kini kami menghadap tai hiap untuk mohon pertimbangan. Bagaimana baiknya, apakah kita harus mendiamkan saja ayah dan para ibu meringkuk dalam tahanan tanpa keputusan titik? Kalau menurut kehendakmu, apa yang akan kau lakukan? Yen Syo Chia Koma tanya Yang Chien dengan ramah. Kami minta persetujuanmu untuk bertindak, tai hiap. Kalau mungkin, kami akan senang sekali apabila mendapat bantuan beberapa orang teman dari Hakik Kaipang. Akan tetapi kalau tidak, kami ingin bertindak sendiri membebaskan ayah dan ibu dari dalam tahanan titik. Akan tetapi, tindakan itu berbahaya sekali dan juga tidak. Ada gunanya, Nona. Kalian pasti akan gagal karena penjagaan pada rumah tahanan di Kota Raja ketat sekali. Katakanlah Jiwi akan berhasil meloloskan gubernur Yen dari rumah tahanan. Akan tetapi bagaimana akan mampu lolos keluar dari Kota Raja? Usaha itu akan sia-sia bahkan amat membahayakan Jiwi sendiri titik. Kami tidak takut mati kata Yen Sian. Aku percaya, Nona, dan aku kagum melihat kebaktian Nona dan keberanian. Akan tetapi ingatlah bahwa mungkin sekali membahayakan orang tuamu sendiri kalau berusaha lari lalu tertangkap di sana. Banyak nasihat diberikan Yang Chien kepada Yen Gun dan Yen Sian. Akan tetapi agaknya kakak beradik ini tidak merasa puas. Terutama sekalian Sian yang tidak dapat tinggal dia melihat orang tuanya menjadi tawanan di Kota Raja. Akhirnya, seperti yang dikhawatirkan Yang Chien, pada suatu pagi, kakak beradik itu pergi tanpa pamit. Yang Chien merasa khawatir sekali. Sebetulnya, hal ini bukanlah urusannya. Dia sudah lebih dari cukup memberi nasihat dan saran. Akan tetapi kalau kakak beradik itu bersikeras untuk mencoba melepaskan ayah ibunya dari tahanan, apa yang dapat dia lakukan? Bagaimanapun juga, tidak kuat hatinya membayangkan Yen Sian tertangkap orang-orangnya Kok Su. Tak mungkin dia membiarkan saja gadis itu ditawanan dalam bahaya maut. Maka dia pun segera berangkat mengejar. Yen Gun dan Yen Sian memang sudah nekat. Kok kak beradik ini tidak suka makan dan tidak dapat tidur setiap kali mereka teringat kepada ayah dan ibu dan seluruh keluarga yang menjadi tawanan di Kota Raja. Mereka nekat untuk mencoba membebaskan ayah dan ibu mereka dari tahanan musuh, tidak peduli bahwa Kota Raja merupakan tempat yang berbahaya sekali bagi mereka. Dengan mengenakan pakaian. Ringkas mereka berangkat berdua, menggendong buntalan pakaian dan membawa pedang, menuju ke utara. Ringkas mereka berangkat berdua, menuju ke utara.